Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf Di channel Saiful Zaman Orang yang sempat kita bahas Karena dua pernyataannya yang luar biasa menghebohkan Tentang LGBTQ Dan tentang tempat kelahiran Rasulullah SAW Arvindo Noviar Ada yang kenal Mudah-mudahan gak ada yang kenal ya Kenal juga gak ada gunanya sih sebenarnya Dia adalah ketua umum partai rakyat Yang lagi membutuhkan ketenaran Jadi kerap membuat kontroversi akhir-akhir ini Salah satunya itu saat dia mengomentari soal LGBTQ Dia mengatakan siapapun yang ingin mengkriminalisasi keberagaman gender Pastilah tidak memahami Pancasila Dan tidak memiliki hayat sejarah Ya memang dalam sejarah LGBT ada Tapi dalam sejarah LGBT selalu mendapatkan musibah Dan selalu mendapatkan azab pada akhirnya Dia melanjutkan yang coba-coba kriminalisasi LGBTQ plus Atau keberagaman gender Akan saya gugat berkali-kali Liberalisme hanya diizinkan di ruang privat Kalau masalah kriminalisasi LGBTQ sebenarnya tidak ada Tidak ada umat Islam atau siapapun yang menyebutkan Kalau LGBTQ ini adalah bentuk dari kriminalisme Tapi ini adalah bentuk dari kelainan sikap Kelainan psikologi Kelainan pola pikir Nah inilah yang akhirnya harus diluruskan oleh orang-orang Islam Seperti kita semua Justru yang harus kita catat Orang-orang yang menyuarakan anti-LGBTQ Anti ini kan bukan mengkriminalisasi ya Tapi ingin memperbaiki sikap tersebut Lalu dia juga melanjutkan kepada kalian para intelektual dan cendikiawan Berdasarkan dari data demografi Berapakah jumlah LGBTQ plus yang ada di Indonesia Jika kalian menganggap LGBTQ plus ini adalah masalah Lalu solusi apa yang cukup akurat Jika data demografi saja kita tidak punya Nah sekarang saya balikin Bagaimana caranya seseorang menghitung jumlah LGBTQ plus di Indonesia Ya susah Masa tiap orang kita tanya sesuatu LGBT bukan? LGBT bukan? LGBT bukan? Tidak bisa Tapi kita lihat tren yang ada di masyarakat Waktu itu pernah ada pesta LGBT Videonya beredar di sosial media Lalu kemarin baru-baru saja Deddy Kobuzier selama 2 tahun terakhir Kalau nggak salah Mengangkat isu-isu mengenai LGBTQ Jadi diwawancarai di podcastnya Deddy Kobuzier Dan ini menunjukkan Kalau LGBTQ plus ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia Oleh karena itu dia menjadi topik yang menarik untuk dibahas di podcastnya Deddy Kobuzier Nah masalahnya baru-baru ini si Arvindonoviar yang lagi cari pamor ini Kembali mengeluarkan pernyataan yang ngaco Dari Makassar terkini 29 Mei 2022 Usai bela LGBTQ Arvindonoviar Kini sebut Nabi Muhammad Aslinya bukan keturunan orang Arab Titik 2 Beliau di Arabkan Dan seperti biasa Komentar ini beliau keluarkan di media Twitter Beliau mengatakan Padahal Rasulullah Muhammad SAW Aslinya bukan keturunan Arab kok Beliau di Arabkan Atau ter Arabkan Ya ini udah ngaco banget lah pernyataannya Apa yang dikomentari oleh Arvindonoviar Akhirnya menuai komentar dari para netizen Salah satunya dari Fia Abdullah A3 Dia mengatakan Astagfirullah Belajar dimana sih kau bung Anak-anak TK aja tau Kalau Nabi SAW adalah orang Arab asli Suku Qurais Keturunannya jelas Makanya Baca siroh Biar tau Silsilah dari Rasulullah SAW Malu-maluin Bahkan Orang Yahudi dan Nasrani juga Tau banget Kalau Nabi Muhammad Adalah orang Arab asli Lalu ada lagi komentar Dari M.A.L Dia mengatakan Anda Kalau membuat opini Sertakan dalil Dan rujukannya Saya mau belajar Mau kok pak Saya tunggu Lanjutannya Sejarah kelahiran Rasulullah SAW Ya kami tunggu Kalau misalkan Kita pengen tau Nabi Muhammad ini Keturunan Arab Atau bukan Keturunan Qurais Atau bukan Ya tinggal baca aja lah Buku anak SD Nanti disitu ada tuh Sumber rujukannya Gak usah saya tampilkan disini Tapi untuk Anda Wahai ketua umum Partai Rakyat Yang lagi Mencari ketenaran ini Tolong Tunjukkan pada kami Umat Islam Apa rujukan Yang menyebabkan Anda mengatakan Kalau Nabi Muhammad ini Di Arabkan Dan bukan lahir di Arab Seperti yang saya bilang Kalau Bapak yang satu ini Membuat heboh jaga Twitter lagi Dengan salah satu Cuitan terbarunya Dan sebenarnya Cuitan ini Sudah dihapus Sama dia Tapi Netizen Berhasil Menangkap Cuitan tersebut Dan kembali Diabadikan Dari tweet ini Kita mengetahui Kalau Dia ini sebenarnya Dimana posisinya Ya kita lihat Dari kabar Hari Senin 30 Mei 2022 Arvindo Noviar Ketua Umum Partai Rakyat Menghapusnya Luar biasa Kita langsung aja Bacakan tweetnya Jadi tweetnya Berbunyi gini Sing Ah dan LGBTQ plus Tidak senilai Saya ucapkan Secara bersamaan Karena sama-sama Sebagai minoritas Yang tertindas Seorang Sing Ah Tidak akan Mendukung LGBTQ plus Saya mendukung Hak hidup mereka Tanpa stigma Diskriminasi Persekusi Dan kriminalisasi Tapi kan Orang bertanya-tanya Kenapa dia Mengatakan Si Ah yang tidak Mendukung LGBTQ plus Bukan Islam Nah ternyata Di tangkapan layar Yang ditampilkan oleh David Usman Pada tanggal 29 Mei 2022 Arvindo Noviar Mengatakan Jangan Palsu Katanya Begitu Ya disini Jelas ya Arvindo Noviar Secara tidak langsung Mengakui Kalau dia Adalah Si Ah Apalagi Setelah Memang Cuitan ini Dihapus Ya kalau Kayak gini kan Saat dia Mengatakan Nabi Muhammad Bukan turunan Arab Itu bukan Pandangan Islam Tapi pandangan Orang Si Ah Terima kasih Terima kasih